Halo manusia-manusia yang baru ditunggu di Jagerplay, ketemu saya sama Pak Hidu Santoso dari Jagerplay Akhirnya kita masuk ke tahun 2024 dan finally ngobrolin kira-kira game apa aja yang paling menarik buat ditunggu di tahun ini Let's go! Oke, kita akhirnya masuk ke tahun 2024 dan finally kita akan ketemu sama barisan game-game terbaru di 12 bulan ke depan Tentuin kira-kira game mana yang paling menarik untuk ditunggu dan diantisipasi Apalagi kalau lu punya dompet yang terbatas seperti kita semua Ya, memang bukan pekerjaan yang mudah Nah, kali ini gue akan ngasih rekomendasi 10 game menurut gue pribadi Ingat, ini pribadi, preferensi pribadi 10 game yang menurut gue pantas lu tunggu di tahun 2024 ini Bayi yang datang dari scene indie, triple A ataupun yang ya mungkin udah pernah lu dengar ataupun belum pernah lu dengar gitu Nah, akhir-akhir apa aja? Mari kita mulai Nah, di nomor 10 ada game yang mungkin belum pernah lu dengar namanya Baby Steps Tapi kalau misalnya lu pernah dengar nama developernya, si Bennett Foddy kayaknya lu udah tau ini game kayak apaan gitu Nah, gue mau prediksi kalau Baby Steps ini akan jadi salah satu game yang mungkin paling banyak Dimainkan sama streamer atau youtuber tahun ini Karena biasanya kalau misalnya lu udah tau si Bennett Foddy, lu tau Getting Over It Jadi game yang dimana lu harus manjat dengan pria di atas quality, dalam quality itu Nah, di Baby Steps lu akan mendapatkan sebuah game 3D Cowok jalan-jalan, tapi mekaniknya kayak quop kalau lu pernah main quop Jadi ya lu harus mengendalikan seluruh anggota tubuhnya supaya lu bisa berjalan stabil dari titik A ke titik B Dan pastinya bakal ada banyak rintangan buat bikin lu frustrasi Karena memang tujuan hidupnya Bennett Foddy adalah membuat hidup lu semua semakin sulit gitu Nah, dengan popularitas yang bisa dicapai sama si Baby Steps Gue rasa ini mungkin aja salah satu game yang mungkin bisa lu coba Kalau misalnya lu tertarik sama game-game yang bikin hati lu pengen Gitu Atau ya mungkin kalau misalnya lu streamer atau youtuber yang pengen cari game ngetop kira-kira tahun ini Baby Steps adalah di nomor 10 Nah, di nomor 9 kita ada Star Wars Outlaws Jadi ya kalau misalnya lu belum pernah dengar Star Wars, gak mungkin dong Ya dong, rasa lu gak pernah dengar Star Wars Nah, jadi si Star Wars akhirnya dapat seri terbaru lagi namanya Outlaws Kalau ini ditangani lagi sama si Ubisoft Massive atau Massive Entertainment Studio Ubisoft sama yang nge-handle avatar Frontiers of Pandora sebelumnya Nah, si Ubisoft Massive ini memang terkenal karena snowdrop engine mereka Dan snowdrop juga akan jadi basis untuk si Star Wars Outlaws ini Dimana lu berperan sebagai kayak semacam bounty hunter dan ya Lu gak pakai saber lah, lu bukan Jedi gitu Pakai pistol-pistolan gitu Dan lu akan mengeksplorasi begitu banyak lokasi Banyak planet itu yang dijanjikan Lu akan ketemu sama banyak orang Dengan cerita memang basisnya, basis narratif daya tariknya Dan juga akan dihitung canon antara episode 5 sampai episode 6 katanya Jadi diantara disitu gitu Nah, so far dari gameplay kita bisa ketemu At least dari trailer pertama, visual yang cakep itu bisa lu anticipate dari series Terus juga kayaknya gunplay yang lumayan menarik Terus juga kayaknya juga dunia-dunianya Star Wars yang Selama ini mungkin lu selalu penasaran kira-kira Gimana kalau misalnya lu eksplorasi dalam konsep yang dunia yang lumayan terbuka Dengan side quest segala macam, kira-kira bentuknya kayak apa ya Ya ini yang lu tunggu gitu Dan feelnya ada kemungkinan besar berbeda dibandingkan Star Wars Jedi Karena lu bukan Jedi disini Lu adalah seorang manusia bukan Jedi gitu Di list kita, Star Wars Allah dari Ubisoft Nah, di nomor 8 adalah game terbaru dari salah satu developer Jepang paling sibuk Saat ini mungkin Si Teen Ninja dan Koei Tecmo yaitu adalah Rise of the Ronin gitu Jadi kalau misalnya lu sempat ingat sama kerjasamanya mereka Ketika sama Microsoft, Ninja bikinnya si Wulong gitu Si Fallen Dynasty Sementara untuk sama si Playstation mereka bikin Rise of the Ronin gitu Nah, lu akan ketemu sama sebuah game Bisa dibilang lu berperan sebagai seorang Ronin Di era akhir Edo Kabarnya sih demikian Jadi lu akan disajikan sama sebuah dunia terbuka Lu akan ketemu sama karakter-karakter historis Jepang dikala itu Yang ngasih lu side mission segala macam Dan berita paling baiknya Dengan opsi stealth Terus lu juga bisa eksplorasi dengan kuda Dan lu punya glider bahkan kayak Assassin's Creed 2 Ini bukan game Soul Strike doang Jadi lu akan ketemu sama 3 pilihan difficulty Kata si Teen Ninja Kalau lu cuma pengen main story doang Lu sampah main game action Lu bisa main itu Atau lu pengen cuma main Ya, kayak game action kayak Ghost of Tsushima Di tingkat normal Lu bisa main itu juga Tapi kalau misalnya lu pengen kayak Neo Bener-bener kayak Soul Strike Dimana lu gampang mati Lu mesti cermat baca gerakan lawan segala macam Si Rise of the Ronin juga akan memfasilitasnya hari itu Pertama memang visualnya agak cukup buruk Sebenarnya gak terlalu cakep buat game PS5 Tapi gue harap pas versi final udah agak baik kan Atau mungkin kita bisa lihat langsung Mungkin ya beda gitu feelnya ketika liat dari TV langsung Tapi so far dari apa yang mereka pengen tawarin At least dari sejarah di akhir Edo Periode ya So far sih memang terlihat menjanjikan gitu Dan dia akan keluar di bulan Maret 2024 ntar Buat PS5 Jadi yang nomor 8 Rise of the Ronin Nah di nomor 7 Ini mungkin pilihannya agak absurd Tapi ya gue berharap Apa ya Kadang ada saatnya kita harus masukin game-game Early access yang memang potensial Ingat kalau ada access memang bukan game final Ini adalah game yang ketika keluar Masih dalam proses pengembangan Seiring dengan waktu Dia akan terus tumbuh Makin solid dan makin solid Nah di nomor 7 adalah Hades 2 Jadi kalau misalnya lu pernah main game Seperti jain game sebelumnya Lu harus main game yang seperti jain game Supaya lu ngerti Kalau developer indie itu punya kemampuan Mau bikin game Lebih imba daripada game-game triple A sekalipun Dengan budget lebih rendah gitu Nah setelah kesuksesan yang terjadi Sama si Hades sebelumnya Jadi game rock light Yang gak cuma solid dari sisi Game play action ya Tapi juga Ternyata bisa digabungin Sama cerita yang solid Lewat kemampuan lu mati berkali-kali itu Lahirlah Hades 2 Yang akan kuadu dalam bentuk early access Katarnya baru Dewanya baru Tapi harusnya mitologinya masih sama Tapi kita bisa expect Sensasi game play action Yang sama tightnya Sama ketatnya Dan sama seluruhnya Sama Hades pertama Nah gue juga penasaran Kira-kira ceritanya Bakal dibawa kayak gimana Inovasinya kayak apa Musiknya Supergiant Games Yang gak pernah ngecewain Bakal diwarnain ini game kayak apa Dan kira-kira Hal baru apa yang bakal ditawarin Sama si Supergiant Yang beda dibandingkan sama Hades pertama Tapi ingat sekali lagi ini adalah early access Dan menurut gue memang pantas Boleh masuk ke list ini Boleh masih early access Jadi ketika dia pertama kali keluar nantinya Bukan berarti dia akan langsung sempurna Dan kontennya akan penuh gitu Jadi ya dia akan berangsur keluar Kontennya Tapi ya menurut gue Kalau misalnya lu tertarik Langsung terjunai dari awal Mumpung Biasanya early access itu Game-nya murah-murah gitu Jadi ya nomor 7 Hades 2 Nah di nomor 6 Sudah pasti yang satu ini adalah Game-nya Capcom Action RPG Yang akan kuadu dalam waktu dekat Namanya Dragon's Dogma 2 Nah ini memang game yang Terhitung cukup Apa ya aneh Posisinya Karena dibandingkan sama Franchise-franchise Capcom Yang tertidur lainnya Kayak Denokrisis Ataupun Animusa Yang terus diminta Sama fans disana-sini For some reason Capcom memutuskan Untuk membangkitkan Sebuah seri yang terhitung niche Pasarnya yaitu Si Dragon's Dogma ini gitu Tapi so far Dari semua hal yang dia presentasiin Via trailer Ataupun screenshot Ini tampaknya jadi game action RPG Yang lumayan solid Dan so far memang terlihat seru gitu Seperti sebuah petualangan Ala Law of the Rings Yang udah lama lo pengen Ada gamenya gitu Updorance yang sesungguhnya gitu Dengan berbagai job karakter yang berbeda Dan semuanya pengen Apa ya Kayak ngelahin monster-monster Ukuran gede Dengan berbagai strategi Ini adalah game yang Pasti lo butuh Dan lo pengen tunggu Dan so far memang Berdasarkan yang Apa yang dia tawarin Dengan implementasi R.E. Engine juga Jadi basis sekarang Untuk Noma 2 Semua yang ditawarin So far sih memang Memang RPG banget gitu Jadi ya Kelas karakter akan Sengah mempengaruhi Kira-kira pendekatan lo Soal battle kayak gimana Misalnya kayak Kalau misalnya lo main Mage Lo akan dibantu juga Sama NPC yang berperan sebagai knight Atau mungkin thief Segala macem Dan juga Ntar juga ada job-job baru Dan yang pastinya lo bisa Expect juga cerita fantasi Yang didesain dengan Lumayan solid Mungkin lengkap dengan Katsin-katsin epic Yang kayaknya Cukup untuk membuat Sensasi petualangannya tuh Apa bukan sensasi ya Tapi jiwa berpetualang lo tuh Begitu Berdebarnya gitu Dan so far ya Menurut gue sih Fantasi tunggu gitu Nomor 6 Dan 0.2 Dari Capcom Nah di nomor 5 Ini ada game Jepang lagi Jadi ya Kayaknya kan Banyak game Jepang kayaknya Itu 5 besar Tapi ya nomor 5 Gue memilih Unicorn Overlord Dari Vanilla Wear Dan Atlus gitu Jadi kalau misalnya lo Gak terlalu kenal sama Vanilla Wear Mereka adalah otak Di balik 13 Sentinels Egy Stream Sesuatu game visual novel Terbaik yang pernah gue cobain Di Playstation Dan Nintendo Switch Dimana Dia berhasil membuat cerita sci-fi Berdasarkan perspektif 13 karakter Nyambung Keren Dan itu Dibangun selama 6 tahun Penulisannya gitu Nah sekarang si Vanilla Wear Akan kembali dengan Sebuah game strategi Namanya Unicorn Overlord Dan so far juga Dia datang dengan visual Kas Vanilla Wear Yang tidak bisa terbantahkan Sebegitu kasnya Gaya anime mereka Sampai lo Bahkan ya Kata-kata lo bisa tau Kodongin gamenya si Vanilla Wear gitu Nah so far dari Gameplay ya Seperti game strategi Pada umumnya Lo akan manage pasukan lo Lo akan punya Jenderal-jenderal Yang bisa lo Apa ya Latih Dan lo percayai lah Sebagai bagian juga Dari cerita utama Juga beragam desain Unitnya juga So far juga terlihat Begitu keren Dengan battle-battle Yang juga Kayaknya memang Butuh strategi ekstra gitu Terus dari gameplay terbarunya Si Famitsu juga Untungnya Kalau misalnya Lo tidak suka Gameplay strategi Yang berteletele Dengan animasi serangan Dan segala macam Lo tetap ada opsi Skip animasi Dimana lo cuma Lihat dua tentara Maju ke depan Terus Quart damage Dan selesai gitu Jadi ya So far dengan apa Ini tahun Sama Vanilla Aware Dari sisi visual Musik dan cerita Dari produk-produk terakhir mereka Ini sesuatu judul Game yang paling Gue antisipasi Di tahun 2024 ini Dan menurut gue Akan tampil keren Unicorn of Warlord Di nomor 5 Nah di nomor 4 RPG lagi Karena lo tau preferensi gue Ingat ya preferensi gue Di nomor 4 Ada si Ayuden Chronicle 100 Heroes Dari si Rabbit and Bear Games Jadi kalau misalnya Lo gak tau Kenapa ini game Lahir atau keren Karena memang pada dasarnya Mereka adalah tim Di balik Suikoden jaman dulu Yang juga sama seperti kita Lumayan Geram Dan lumayan sedih Karena si Konami Tidak lagi tertarik Untuk lanjutin Franchise Suikoden Jadi mereka bawa Konsep ini ke Kickstarter Dan sukses besar di sana Lahirlah Ayuden Chronicle 100 Heroes Dan so far Dari semua trailer dan screenshot Dia lepas Kecuali visualisasi Yang memang agak Rada-rada lebih modern ya Apalagi dengan efek Serangan 3D Juga hadir di sini Ini bener-bener seperti Sebuah suksesor Untuk seri Suikoden Dan untuk gamer-gamer Yang sudah lama Pengen main seri Barunya Suikoden Jadi ada ratusan hero Yang bisa lo kumpulin Ada kasih Yang akan bisa lo bangun Akan tumbuh besar Bersama dengan jumlah hero Yang lo ketemuin Ada jenis-jenis hero Yang apa ya Ada varian hero lah Yang menarik Untuk diikuti Ada misalnya Ada Magi lah Ada si penipu lah Blah-blah Seperti halnya si Koden Ada 100 jenis diantara mereka Dan harusnya mereka punya cerita Masing-masing Dalam tanda kutip Terus juga ada Mode bertarung Di strategi pertempuran Jadi ada mode perangnya Di mana lo Tidak hanya mengandalkan Satu unit kayak game RPG Turnbase pada umumnya Terus sekarang Ngendaliin pasukan Di medan perang Dan lo berharap Bisa menang gitu Nah so far Dari semua yang gue lihat Dari trailer segala macam sih Ya si Koden banget Itu yang pertama Yang kedua RPGnya terlihat solid sekali At least seperti Apa ya Seperti si Koden gitu Sebagai gamer yang cinta Sama si Koden Dan berharap ada Sebuah seri si Koden terbaru Ini kayaknya memang Sebuah mimpi Jadi kenyataan yang Gak boleh dilewatin Dan gue berharap Sangat-sangat berharap Ini tidak mengecewakan Please Thank you Yauden Chronicles Sunday Heroes Di nomor 4 Nah kita sudah masuk ke Tiga besar Dan untuk nomor 3 Gue pilih game Cina terbaru Tenang ini bukan Hoyo First Tenang Oh ya First Tidak masih tiga besar Walaupun gue having fun Nomor 3 adalah Black Mint Wukong Dari Game Science Nah finally Keras nakti akhirnya Selama ini ketika Diadaptasikan jadi Video game Sering kali main play Sekarang benar-benar Serius dikerjain Pakean Unreal Engine Segala macam Terus juga hadir Sebagai game Action RPG Alas Souls Dan so far Memang dari apa Disampaikan sama Game Science Theater Dan segala macam Ini terlalu seperti Perjalanan Barat yang Lumayan seru Dengan Monster Dan siluman yang banyak Visualisasinya cakep Settingnya keren banget Dan yang paling gue puji-puji Adalah Apa ya Semacam sebuah Komitmen untuk bikin Perjalanannya si Wukong ini Tetap autentik Sesuai dengan legendanya Jadi kita gak cuma Battle pakai tongkat Saktinya doang Tapi juga dengan kemampuan Silumannya Seperti misalnya Kemampuan buat Menggandakan diri Dengan menu bulu Misalnya Atau kemampuan Bertransformasi Menjadi beragam binatang Yang bisa lo lakuin Ketika eksplorasi Misalnya kalau lo pengen Pengen apa Pengen Ngelewatin karakter Atau musuh Misalnya Juga ada kesempatan Untuk mencuri Atau menyalin Kemampuan musuh Yang baru lo kalahin Untuk lo jadikan Sebagai kemampuan lo Jadi ya so far Gue harap Tidak Tidak sesulit Yang diperlihatkan Di gameplay Supaya lebih banyak orang Bisa nikmatin Tapi kalau misalnya ini Memang apa yang ditawarin Dan memang tidak Banyak penipuan Di trailernya Gue harap ini bisa jadi Sebuah awal Dari game triple A Racikan Game over China Non gacha Yang bener-bener diakuin Sama pasar barat Menang banyak penghargaan Dan memicu lebih banyak Game China Khususnya untuk yang Pengen explore legenda Kayak gini Yang keluar lebih banyak Di masa depan Jadi ya ini nomor 3 gue Dan gue sangat-sangat Excited sama Si Blackmi Wukong ini Jadi dua besar Kita akhirnya masuk ke dalam Dominasi Kejepangan Karena lo tau preferensi gue Nomor 2 adalah Metafor Revantazio Jadi kalau misalnya lo Nggak terlalu familiar Sama apa ini game Ini adalah game RPG Terbaru dari Atlus Dari Tim yang sama Dengan tim Persona gitu Tapi Menawarkan sesuatu yang berbeda Dari sisi Gameplay dan cerita Jadi kali ini Lo bukan lagi Seorang anak sekolah Di dunia nyata Yang berusaha Menghentikan kiamat Melalui monster-monster Absurd Terus sekarang tinggal Di sebuah dunia fantasi Dimana lo berusaha Mengklaim posisi lo Sebagai raja Dengan merekrut Dan membantu Teritori-teritori Di sekitar Supaya lo bisa dapat dukungan Dan so far Dari sistem Apa ya Sistem battle-nya Mengingatkan lo Pada persona juga Dimana lo bisa Manggil monster Membantuin lo Dengan sistem kelemahan Segala macem Namun yang paling keren Juga adalah Fakta kalau Terlepas dari Apa ya Bukan sensasi Anak muda lagi Kayak persona gitu Dia punya nilai estetika Bener-bener tercermin Jelas dari semua Hal yang ditawarin Di semua sisi Dari bahkan Pemilihan font Dari user interface Dari model karakter Dari warna Dari dunia Dari sekedar Apa pilihan Background segala macem Semuanya tampil Memenjakan mata gitu Nah so far Dan kemampuan Atlus Sejauh ini Dengan kekuatannya Atlus Sebagai salah satu Peracik game JRPG terbaik Yang pernah Gue ketemuin Salah satunya Ya gue Sang-sang optimis Metaforin Ray Fantasio Yang judulnya Ini akan bisa Menuhin apa yang kita harapin Nomor dua Metafornya Fantasio Dan di nomor satu Tidak lain dan tidak bukan Adalah Panah Fantasi 7 Rebirth Jadi ya Dengan waktu rilis yang semakin dekat Memang excitement terhadap Judul yang satu ini Memang rada-rada Bergelombang Menurut gue Jadi ada yang lumayan excited Setelah main remake Ada yang Tidak Ada yang terlalu merasa Kau ini terlalu cepat segala macem Tapi gue pribadi sih Gue memang bener-bener Super excited sama Rebirth Karena gue pengen tahu Gimana caranya Square Enix Ngehandle ceritanya Si Seven Remake Jadi si Seven Remake Selalu digadang sama si Josi Norikita Dan si Tetsuya Nomura Sebagai sebuah seri Yang akan setia sama F7 Original Ceritanya Tapi sejauh dari apa Yang dia perlihatkan At least dari semua Elemen-elemen baru yang ada Karakternya disuntikan Segala macem Selalu ada kesempatan Untuk membelok Dari apa yang kita kenal Jadi cerita original Dan gue sangat-sangat berharap At least sedikit misteri itu Bisa terbuka Dan terjawab Di Rebirth Dan gue juga penasaran Dan gimana caranya Finally setelah Keluar dari Midgar Dari area pertamanya Si Seven Remake Kita finally ketemu Sama konsep open world Area dunia terbuka Di versi original Yang kemudian Diterjemahin sama si Rebirth Dalam bentuk Sebuah dunia open world 3D Dari kacamata Belakang karakter gitu Jadi skala dunianya Akhirnya terlihat lebih jelas Tidak lagi seperti Karakter jaman dulu Karakter chibi Jalan-jalan di rumput Poligonal rendah gitu Sekarang lo ketemu Sama dunia high res Skalanya bener Karakternya bener Monsternya bener Skalanya Terus juga lo punya Serangan kombinasi Lalu lo akan ketemu Sama karakter Kayak Vincent Dan Sid juga Disini Jadi ya gue berharap Rebirth Sebenernya gue pengen Harapan yang paling besar Adalah dia bisa ngasih Sesuatu yang Mengejutkan gitu Walaupun dia sudah confirm Katanya Evan Children Itu canon Terlepas daripada Remake ataupun Rebirth Tapi gue berharap Ada sesuatu yang berbeda Sesuatu yang unik Terjadi di Rebirth Karena Gue termasuk pengadu teori Yang percaya kalau Timeline nya 7 original Adalah timeline buruk Yang berusaha Dihindari sama Aerith dan Cloud Di 7 remake ini Jadi Apapun yang terjadi Supaya cerita 7 original Tidak terjadi Kira-kira demikian So Basically itu ada 10 game Yang paling gue Nantikan di tahun 2024 Ingat ini adalah Preferensi pribadi Kalau misalnya lo pengen List yang lebih lengkap Gue udah bikin artikelnya Nanti gue minta tolong Si Rama masukin di bagian Bagian bawah deskripsi Supaya lo bisa lihat 50 game yang Paling gue nantikan Di 2024 10 besar ini adalah Pilihan personal Sekali lagi preferensi pribadi Tidak mewakili Apa yang lo mau Tapi gue berharap Kalau misalnya kita Seri sama Kita akan nungguin Game yang sama juga Jadi ya silahkan Tinggalkan di bagian Komentar Kira-kira game apa Yang paling ditunggu Di 2024 Dan harapan terbesar lo Buat tahun 2024 itu Apa gitu Khusus lo sebagai Seorang gamer Oke guys Jaga play See you on the next video Bye-bye Dadah Sub indo by broth3rmax